Ratusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga menggelar aksi damai buntut dari pencopotan dekan FK Unair Budi Santoso. Mengunjuk rasa berdasak Rektor Unair mengembalikan jabatan dan nama baik Budi Santoso karena menilai pencopotan tidak sesuai prosedur. Ratusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga melakukan aksi damai di depan gedung FK Unair Jalan Profesor Dr. Mustofo, Surabaya, Jawa Timur. Selain membentangkan poster, dukungan untuk Budi Santoso Dekan Fakultas Kedokteran yang dicopot dari jabatannya, mereka juga melakukan orasi serta mengibarkan bendera setengah tiang. Mantan Rektor Unair Puruhito yang juga ikut aksi menyebut tidak ada yang mendukung pencopotan Budi Santoso sebagai dekan. Pasalnya, Budi Santoso telah berhasil membawa FK Unair menjadi fakultas yang lebih baik, termasuk di dunia internasional. Selain itu, pencopotan Budi Santoso juga dinilai tidak memenuhi persyaratan apapun. Selain itu, pencopotan Budi Santoso tidak berhasil membawa FK Unair penopotan Budi Santoso. Sebelumnya, dekan Fakultas Kedokteran UNER Budi Santos resmi dipecat Rektor UNER M. Nasih dengan surat keputusan pada tanggal 3 Juli kemarin. Budi dipecat, usai menolak rencana pemerintah pusat mengimpor dokter asing ke Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, Jurnalis NTV melaporkan.